Bang Sumselbabel dimilatnya yang ke-61 mengajak 500 santri dan santriwati dari 8 pondok pesantren di kota Palembang mengadakan kataman Al-Quran serta santunan panti asuhan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas prestasi dan pecapaian positif yang telah diperoleh Bang Sumselbabel selama 2018. Direktur utama Bang Sumselbabel Muhammad Adil mengatakan, Bang Sumselbabel banyak mengadakan beberapa rangkaian kegiatan, baik hiburan, olahraga maupun sosial. Kegiatan ini merupakan kali kedua dengan bertepatan dengan hari lahirnya Bang Sumselbabel, menggelar acara pengajian dan pengataman Al-Quran secara bersama-sama. Ia menambahkan kegiatan pengajian hari ini dapat mengatamkan Al-Quran sebanyak 11 kali, yang dilakukan secara bersama-sama antara seluruh pegawai Bang Sumselbabel dengan santri dan santriwati, serta pemberian santunan kepada panti asuhan. Pertama terima kasih, Alhamdulillah hari ini dalam tahun Bang Sumselbabel ke-61 ya, dari berangkaian acara beberapa acara, salah satu ini acara yang punca ini yaitu Katam Al-Quran. yang kedua kali kita Katam Al-Quran yang dihadir seluruh hampir 500 orang ini. Jadi pertama Katam Al-Quran ini dilakukan sebanyak 11 kali, 11 kali hatam, dengan 61 grup. Jadi 61 grup ini mewakili 11 kali hatam. Tim Liputan, Sriwijaya TV